Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Saudara-saudara masih bersama kami dalam oboran pagi spesial aspirasi rakyat Jogja istimewa tentunya Kita masih bersama dengan Ibu Iin dan juga Pak Inung Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami, ingin bertanya kepada beliau berdua Anda silahkan bisa telepon kami di nomor 0274-4477-666 Dan nanti juga untuk pemirsa yang ada di studio RBTV yang sudah bergabung juga bisa ikut bertanya Silahkan untuk Mas, Mbak, Bapak, Ibu yang ingin bertanya Nanti silahkan ya akan kita buka untuk sesi bertanya juga Ini kalau masuk yang melanjutkan yang tadi Ibu Iin bisa menambahkan dulu untuk menanggapi pertanyaan dari Mas Pur tadi Ibu Baik, terima kasih Jadi kalau berbicara masalah tadi ini di eranya jacet gitu ya Memang kita tidak bisa memungkiri Tapi bagaimana pun juga orang tua, sebagai orang tua ini punya kewenangan disitu untuk mengatur Sejauh mana sih penggunaan jacet untuk anak-anak kita Memang terkesan keluarga saat ini, kalau kita coba lihat di tempat-tempat publik gitu ya Kita melihat keluarga itu kesannya berkumpul Ada ayah, ibu, anak, bahkan juga keluarga besar yang lain Tapi di satu sisi tidak terjadi interaksi disana Artinya apa? Komunikasi itu tidak terjadi disana Semua sibuk dengan jacetnya masing-masing Nah ini hal-hal yang mungkin bisa menjadi penilaan buat kita sendiri Sejauh mana sih keluarga kita itu berkomunikasi dengan baik Kalau sudah berkumpul, kemudian terjadi interaksi disana Ini tentunya akan terjadi upaya-upaya untuk sharing ya, berbagi Kemudian keluarga ini menjadi berdaya Artinya apa? Banyak yang bisa diceritakan melalui saat kita kumpul Tapi di satu sisi, kalau kita balikkan kembali Ini jacet punya peranan penting disana Akhirnya seperti itu tadi yang terjadi, komunikasi tidak terjadi Bahkan sekarang dalam satu keluarga itu dibuat grup di Whatsapp gitu Contohnya gitu Jadi kalau mau misalnya pamit gitu Pak gitu, puternya Pak Inung Pak, nanti adek pulangnya terlambat ya disitu Jadi nggak langsung, padahal mungkin masih di satu rumah gitu Tapi ada beberapa keluarga juga Mbak Iin itu Yang mampu menerapkan selama di meja makan Selama kita berjamaah untuk beribadah Selama kemudian kita di tempat-tempat yang memang itu disepakati Kebersamaan harus dibangun, semua tidak boleh pegang Tidak boleh pegang Beberapa keluarga juga mampu menerapkan yang seperti itu Jadi memang harus diterapkan, ada kesepakatan dalam keluarga Ada aturan yang perlu dilakukan di keluarga itu juga Yang jelas juga ada keteladanan dari kita sendiri Jangan kita melarang anaknya, tapi satu sisi kita tidak konsisten sebagai orang tua Maspur, dengerin ya maspur ya Ini anak dilarang-larang, tapi sementara kita sendiri Maaf nih, di depan anak kita sendiri juga main jajet cukup lama Sebenarnya hal-hal itu tadi yang diaturakan Bapak Inung tadi Jadi memang orang tua saat ini ya terkesan ini anak biar diam gitu ya Bahkan kasih makan aja, anak pegangin jajet kemudian disuapin Sebenarnya itu juga tidak bagus juga menurut kami Jadi dari aspek komunikasi jelas tidak terjadi di sana Karena berharap orang tua hanya memikirkan sepihak dengan enaknya saja Tidak memikirkan bahwa sebenarnya ada loh manfaat Kita menyuapin, tapi ada komunikasi antara ibu dan anak Tidak hanya tergedat di Ada eye contact, sembari, berapa-apa Tidak hanya sekedar sesuatu Tapi kan lama bu, ii Nah ini, orang tua memang perlu disana Ini ada, ini pemisah di rumah juga bisa menyaksikan di layar televisi Ini ada konsep keluarga, berkumpul, kebunyai apa lagi Berbagi, tentunya nanti akan menjadi keluarga yang berdaya, yang tangguh gitu Jadi seperti itu, jadi tidak hanya terkesan berkumpul saja Tapi bukan ngejejut masing-masing, saya pikir tidak akan terjadi hal yang kita inginkan seperti itu Karena ada, fungsi dari keluarga itu ada ya ibu ya Bukan sekedar bobok, numpang tidur bareng di sebuah bangunan Bukan sekedar itu ya, keluarga itu ya Kalau ini teori yang sering kita dungung-dungungkan di sana Kalau kini pengen punya keluarga yang berketahanan, keluarga yang berkualitas Bagaimana kita bisa menerapkan, kami punya delapan fungsi keluarga Laban fungsi keluarga ini silahkan, kalau memang diterapkan sebaik mungkin Insya Allah keluarga itu akan menjadi berketahanan Tinggal kita melihat, kemungkinan dari delapan fungsi keluarga itu Mana sih yang belum jalan secara maksimal, kita bisa set assessment ya Wah mungkin di fungsi agamanya, mungkin masih kurang Apa saja tadi ibu, delapan fungsi agama Kemudian fungsi pendidikan, sosial budaya, cinta, kasih Kemudian fungsi terkait dengan kesehatan, kesehatan reproduksi Dan juga fungsi terkait dengan lingkungan Itu kalau kita terapkan sebenarnya kita sudah membuat apa ya Intinya mengarahkan keluarga itu insya Allah akan menjadi keluarga yang berketahanan Tapi banyaknya nih rata-rata ya Karena tadi ibunya juga bekerja sekarang ya Pak Enung ya Bapak bekerja, ibu bekerja gitu Dan saking mandirnya tidak ada asisten rumah tangga juga gitu Dan tadi delapan fungsi keluarga itu oleh bapak dan ibu Dipasrahkan kepada pihak sekolah untuk melakukan Untuk yang agama, sekolah nih Untuk yang kita kasih, sekolah yang ajarin gitu Gimana nih Bu? Ya, kembali lagi, ini kan kembali ke keluarga ya Delapan fungsi keluarga harusnya Keluarga yang kita sudah bangun di awal itu Yang memang sudah harus mengenali atau memahamkan Bahkan sampai menerapkan itu delapan fungsi keluarga Jadi kalau mereka, maaf ini dengan kondisi orang tua Dua-duanya semua bekerja Ya ini kita tinggal membuat kesepakatan antara suami istri Kira-kira seperti apa untuk memberikan pendampingan Memberikan pengasuhan pada anak Seandainya di posisi kita Misalnya suami istri semua bekerja gitu Kita tidak mesti harus misalnya dalam hal komunikasi Tidak mesti harus kontak fisik 24 jam, tidak Mungkin kita menyisakan waktu yang benar-benar waktu itu Benar-benar waktu yang berkualitas Oke saat pulang kerja, kumpul bersama Kita sudah lepas dengan hal yang sifatnya Menghambat untuk komunikasi Seperti jajet tadi Kita coba luangkan waktu itu Makan malam bareng gitu ya Udah jarang ya sekarang ya Sekali-kali kan bikin gitu ya Kita coba ajak bareng-bareng, mungkin hal itu yang bisa kita harapkan disana Jadi memang tidak berarti harus Maaf ini secara kaku kita menerapkan seperti itu Tapi di satu sisi dengan kondisi keberadaan orang tua yang semua sibuk Ya kita memang harus bisa secara bijak menyikapi itu semua Ya baik Bu In dan juga Pak Inong Ini kita coba Sapa yang sudah hadir disini Tapi sebelumnya tadi Mas Pur saya mau nanya Terakhir makan bareng bersama dengan anak istri kapan mas? Saya makan bareng dengan anak istri Kalau mas tetangga aja Kalau gak itu Yang makan gak ada Baik Ada yang mau bertanyakan silahkan Ya silahkan Dengan mbak siapa Nama saya Fia Mahasiswa AKRB Yang ingin saya tanyakan terkait dengan topik kita hari ini Ketahanan keluarga Adalah apa yang bisa dilakukan anak muda Untuk mendukung program ketahanan keluarga Terima kasih Oh iya baik ini luar biasa Jadi anak muda juga sudah terpanggil Lalu saya harus bagaimana ini Kalau tadi kan dari pihak orang tua Harus memberikan teladan yang baik Menerapkan bagaimana Supaya 8 fungsi keluarga itu bisa jalan ini Pak Inong bisa menanggapi dulu silahkan Pak Di dalam apa namanya Imajinasi kami di DPRD Bersama dengan rekan-rekan yang lain Kehadiran perda ini nanti Akan kita jadikan sebagai fondasi Dari berbagai kebijakan yang ada di pemerintah daerah Di daerah istimewa Yogyakarta ini Untuk mengintervensi kepada seluruh keluarga yang ada di DIA Tentu kami tidak mungkin kalau hanya DIA saja Pasti dengan Kabupaten Kota Mendapatkan sentuhan dari program-program Untuk penguatan ketahanan keluarga tersebut Termasuk kemudian bagi putra-putri kita Yang masuk dalam kategori remaja Premarital Masa-masa usia sebelum pernikahan itu Itu sebetulnya mereka memiliki hak yang luar biasa Untuk mendapatkan berbagai informasi Untuk mendapatkan berbagai kebutuhan konsultasi Ketika mereka-mereka masuk pada usia-usia persiapan Sebelum memasuki usia pernikahan Nah yang satu hal yang dari pertanyaan Mbak Gia tadi itu Kalau saya boleh menjawab yang disampaikan tadi itu Pertama adalah sekolah yang setinggi-tingginya Jangan dulu berpikir soal pernikahan Target nikah, target usia itu jangan Jadi sekolah dulu Sekolah dulu sampai yang setinggi-tingginya Dalam rangka untuk membangun basis fondasi Kehidupan kita di masa yang akan datang Dengan pendidikan yang setinggi-tingginya tadi itu Karena bukan hanya akan mengasah pada Sisi keilmuan kita Tapi juga akan memberikan wawasan yang lebih bagus Proses pengambilan keputusan yang juga menjadi lebih bijaksana Karena kita mendapatkan dari berbagai sisi ilmu Yang kemudian itu bisa kita seram Nah yang kedua itu memang menjadi kewajiban bagi kami di daerah Bersama-sama dengan teman-teman di BKKBN itu Untuk menyediakan ruang konsultatif Bagi teman-teman, ruang konsultasi Bagi rekan-rekan, putra-putri kita yang masuk pada masa sebelum pernikahan itu Kalau kita baca PP no. 61 tahun 2014 itu Remaja-remaja putri dan putra itu punya hak Untuk mendapatkan kesempatan berkonsultasi Khususnya dalam hal reproduksi Di puskesmas nanti harus kita sediakan Mereka yang mampu memberikan konsultasi itu Apakah volunteer atau kemudian dari tenaga ahli Kemudian konsultasi untuk ketahanan keluarga dan seterusnya Memang core dasarnya puskesmas itu adalah untuk promosi kesehatan Tapi tuntutan kekinian itu tidak mungkin lagi Kalau puskesmas hanya melaksanakan kebutuhan Pemenuhan kebutuhan dasar tersebut Untuk promosi kesehatan dan penanganan kesehatan di tingkat dasar Puskesmas harus dikembangkan Harus ada nutrisionis yang ahli gisi Harus ada ahli psikolognya Kemudian harus ada yang ahli macam-macam disitu Untuk pemenuhan berbagai kebutuhan Nah kembali ke Mbak Gia tadi itu Sebagiannya sudah Sebagiannya sudah Tapi karena puskesmas itu kan kewenangan pemerintah kabupaten dan kota Sehingga kami yang di provinsi terus melakukan dorongan-dorongan Ya dorongan-dorongan untuk penguatan itu Jadi yang disampaikan Mbak Gia tadi itu sangat menarik Sebagai bagian dari remaja kita Untuk kita mendapatkan pengetahuan yang sebanyak-banyaknya Karena kegagalan yang tadi disampaikan Mbak Iin Ada pernikahan Mohon maaf ya Pernikahan dini Yang diakibatkan KTD kehamilan yang tidak atau belum direncanakan itu Menurut kantor Apa namanya Kementerian Agama Rentang usia perkeminannya itu Mohon maaf Itu pasti pendek Jadi Angka Mohon maaf Sudah ada catatannya Ya Kalau kita berkeliling ke kemenak-kemenak itu Akan ada dua realita Yang ini tentu harus menjadi usaha kita yang serius Untuk peningkatan ketahanan keluarga Satu Permohonan Izin untuk menikah dini Karena usia yang belum memungkinkan Tapi sudah mengalami kehamilan Yang kedua Itu ternyata Proses Apa Percayaan Itu menjadi lebih cepat Terjadi Di kalangan Mereka-mereka yang notabene Itu menikah pada usia yang masih sangat dini Saya tidak bertentangan Dengan paham Beliau-beliau yang sangat paham Dengan agama Yang mengatakan bahwa Menikah lebih dini itu Akan menghindarkan berbagai kemantorotan Saya tidak menentang itu Tetapi Kesiapan segala sesuatu Itu mutlak Harus di Apa namanya Dipersiapkan dengan sebaik-baiknya Dan Saya kira yang disampaikan Mbak Gia tadi Menjadi sangat menarik Apa Bagaimana Kemudian saya harus mempersiapkan diri Di PKKBN juga Ada Apa namanya Pusat informasi Pusat informasi Konseling Pik remaja Ada sekarang Generasi pembangun Genre Sekarang yang Fokuskan Buat Mbak Fia dan juga teman-teman Yang masih kuliah adalah Sekolah dulu Pendidikan setinggi-tingginya Setelah itu Apa lagi Nanti Kami akan jelaskan dulu Tentunya Anda masih bersama kami Dalam obrolan pagi Spesial aspirasi Rakyat Jogja Istimewa Kami akan jelaskan dulu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih